Seorang sopir ambulans menjadi pulang bulanan warga usah yang membawa jenazah pasien COVID-19 ke area pemagaman di desa Talawaan, Bajo, Minahasa Utara, Sulasi Utara. Akibat penyerakan tersebut, baju APD yang dikenakan sopir ambulans rusak, sementara kaca mobil ambulans pecah dirusak masa. Nasib naas dialami Johanas Ponamon, seorang sopir ambulans rumah segit Prof. Kandauman Nando. Ponamon menjadi korban amuk masa saat membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan. Kejadian berawal ketika mobil ambulans yang dikendarai Panamon memasuki desa Talawaan, Bajo, kecamatan Wori, Minahasa Utara, diadang warga yang hendak mengambil jenazah. Namun pihak keluarga melerai dan menyuruh mobil langsung masuk ke lahan pemakaman. Setelah jenazah diturunkan dan dilakukan ibadah singkat, mobil ambulans dipaksa pergi. Namun saat keluar dari area pemakaman, mobil ambulans langsung dihujani batu. Akibatnya APD yang dikenakan Ponamon robek. Sementara kaca mobil ambulans pecah akibat dilempari batu. Seorang petugas kami, jadi perutam kami yang mengantar ke lokasi pemakaman itu hanya seorang petugas mengantar mobil jenazah yaitu sopir dan dikawal oleh aparat kelamaran. Sebelumnya diketahui, pasien dengan nomor kasus 4255 ini masuk ke rumah sakit dan diisolasi sejak 11 September lalu dengan hasil swab positif. Pasien akhirnya meninggal pada 20 September kemarin dengan penyakit penyerta gagal ginjal. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews, Muaporkan.